di video yang lalu pemirsa sudah pernah membahas tentang Mavic ya mulai dari di Anbo terus review outdoor indoor video kali ini saya akan menerbangkan Mavic menggunakan smartphone pengen tahu saya rasanya kayak apa jadi enggak pakai remote hardware tapi pakai smartphone pakai DJ go cuma sekarang saya harus ngajar dulu mahasiswa saya sudah menunggu saya terlambat selesai ngajarnya nanya nerbangin di studio bagi lapangannya Oke saya keterbangkan di lapangan sekalian uji jarak jadi pasti beda dong jaraknya kalau kita pakai remote sama pakai smartphone ya coba di sini ada dua HP apa merahnya dua HP yang satu Asus yang satu iPhone 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 yang harganya terlalu mahal dibandingkan dengan Asus yang terjangkau ini modelnya dipindah ini kalau pakai HP digesertik pakai HP geser sini kau pakai remote nya geser kesana ini coba pakai iPhone dulu jangan lupa dinyalakan apa namanya flight model ini keluar Mavic connect ke Mavic Hai pasutnya Oppo passwordnya nih penonton pasunya ada di sayapnya sini ya kecil sekali sudah terkoneksi tinggal Aduh kelihatannya sudah terkoneksi penonton ini udah ada tombol-tombolnya eh intinya uji jarak dulu ya kalau masalah aplikasinya pasti semua udah bisa lah jadi eh beda sama kalau kita kontrol jjrclv atau drone kira-kira ini lari sendiri atau drone-drone mainan lainnya itu kan ininya sulit ini gampang kok beda anunya karakteristiknya beda jadi dimanapun kita taruh jempol kiri itu akan menjadi posisi center dari trotel jempol kanan posisi dimanapun kita taruh jadi center yo apa namanya roll full-end page nya ternyata kalau pakai aplikasi itu ada maksimum distance-nya 80 meter jadi udah nggak bisa lebih dari 80 meter terus kecepatannya tadi saya lihat tuh kecepatan majunya maksimal cuman tiga met 3 km per jam dan ini sekarang jauhnya berhenti nggak bisa ditambah jarak hanya sampai kecepatan majunya 80 meter ketinggiannya coba ini baru 18 tinggian maksimalnya 50 meter ya jaraknya maksimal 80 meter kecepatan maksimal 3 km per jam itu kalau pakai HP buat pulang dulu ya apa misalnya tadi ternyata kecepatan maksimalnya itu 8 km per jam jadi kecepatan horizontal maksimal 8 km per jam kecepatan vertikalnya 3 km per jam maksimal sekarang nyoba pakai asus harga berapa mas kisaran berapa sih kisaran 250 dolar lebih murah daripada iPhone pakai ini bisa kok cuman satu hal yang harus perhatikan ya kalau pakai Android jangan sampai kesentuh ini keluar deh keluar dari program kalau iPhone nggak ada ini ya kebedaannya manitur eh saya akan coba jelaskan saya akan coba jelaskan remote-nya kenapa saya katakan kurang nyaman biarpun pakai HP ya kalau yang saya review JJRC LV H37 tuh tuh kan kurang nyaman Oh ya emas Opik JJRC LV-nya masih belum bisa nyala tapi masih saya usahakan ya Mas Opik yang di Makassar ini Bamesa saya kasih lihat ya di Mavic itu kalau saya letakkan jempol saya ini ya ini ya di sini gitu ya maka dia jempol ini akan menjadi acuan tengah saya letakkan di sebelah sini pun bunderannya ini ikut jempol jadi setiap kali saya menyentuhkan layar maka dia akan menjadi senternya gitu juga dengan kendali Hai sama jadi saya enggak perlu repot-repot melihat ini jadi enggak perlu gini gini beda sama JJRC ya JJC LV jadi itu coba saya kasih contoh jadi dimana saya menaruh jari Hai ininya tetap lingkarannya di sini jadi nggak bisa ngikutin Hai ini malah kacau pada saat saya lagi lihat pesawatnya lagi terbang terus siap enggak pas ya jadi saya enggak pas di tengah enggak pas di tengah kalau pas di tengah Oke lah ya bisa naik turun tapi kalau lagi enggak pas maka langsung belok pesawatnya langsung belok beda ya sama Hai Mavic sama DJI GO saya enggak pas naruh tunjuk saya enggak masalah ini tetap naik turun sini itulah yang saya bilang itu tadi nyaman memang keperluannya kalau kita pakai handphone dibanding dengan pakai remote handphone ya memang untuk selfie aja jadi enggak 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 untuk jauh-jauh deket-deket gitu aja nyenangkan tapi nah satu catatan lagi dengan menggunakan ini artinya Hai dronenya eh memancarkan sinyal wifi pada sepak ini kan enggak beda ya ya pakai ini dronenya memancarkan sinyal wifi ekstra untuk ke aplikasi sehingga baterainya Mavic cepat habis itu yang saya alami tadi pada saat pakai ini cepat sekali baterainya habis Mavic itu itu jadi sebetnya tidak sampai 25 menit kalau pakai aplikasi handphone paling hanya 15 menitan lah kalau pakai Android itu sama kayak Apple Hai nah ini loh resikonya kalau Android itu bahaya kepencet tombol back ini loh kalau dipencet disini dia lingkaran disitu kalau jari kita pindah kesini lingkaran juga pindah ini tetap sender cuma nanti pas lagi gitu tarik ke atas Hai bulatnya ikut ke atas dari kebawah bulatnya ikut ke bawah Hai ini juga tarik ke atas samping ikut nyamping nah kalau Apple tadi kan enggak apa kalau iPhone enggak jadi bedanya cuman disitu aja tapi ini bisa pakai ini bisa dengan harga yang lebih ekonomis dibanding pakai iPhone saya nggak tahu kenapa cuman jaraknya tadi cuman sampai 30 meter ketinggiannya juga baru 25 meteran udah putus Android kalau pakai Apple ini tadi maksimal sampai 80 meter ketinggian 50 udah video berikutnya nanti saya membahas mengenai maksudnya video Mavic berikutnya saya mau memulas biarlah lihat nanti aja oh iya terima kasih atas dukungannya para penonton semua yang udah mendukung saya di Instagramnya Plaza kamera dan saya terpilih sebagai reviewer reviewer gelombang pertama terima kasih atas dukungan 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 terima kasih atas dukungan